Hai ini canggirnya teko nya saya lebih suka yang klasik sepingin tahu nih Anda ini kan sebagai salah satu pengurus cerita-cerita buruh ya di Kabupaten Tangerang ini tahu juga nih seperti apa sih kondisi dunia perburuhan di wilayah Kabupaten Tangerang karena kalau kita lihat di berbagai pemberitaan ini banyak investor yang sudah mulai melipir ke Jawa Tengah dan sekitarnya kondisi buruk secara umum di wilayah Kabupaten Tangerang sebenarnya ini sangat komplek bumi dia kompleknya adalah dalam kondisi hubungan industrial di setiap perusahaan ini beda-beda kalau di perusahaan tersebut ada serikat pekerja atau serikat buruh cenderung hubungan industri aja dapat terperihala dengan baik karena ada lembaga tidak di partit di perusahaan tersebut ada serikat pekerja serikat buruh yang menjembatani kepentingan kepentingan para buruh di perusahaan tersebut dengan para pengusahaannya dan pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh di tempat tersebut bermusaha orang untuk mengambil jalan tengah yang untuk pengusaha baik untuk para buruh atau para pekerja juga baik tetapi bagi perusahaan perusahaan yang tidak ada serikat pekerja serikat buruh hubungan industri ini sangat dinamis sehingga masih banyak terjadi dalam pemerintahan itu ada PHK sepihak mereka enggak salah gitu kan tapi kemudian di PHK yang kemudian menimbulkan problem ya kan baru setelah itu kemudian si korban PHK itu mendekati serikat pekerja serikat buruh untuk minta pendampingan nah begitu kita proses ternyata banyak hal yang menjadi problem gitu kan apakah dari sistem manajemen perusahaan yang memang sangat tidak fair atau juga dari pekerjanya yang memang ada miskomunikasi yang menyebabkan mereka mereka melakukan satu kesalahan yang tidak tahu ternyata kesalahan tersebut mengancam kepada mereka untuk di PHK sepanjang proses itu ada diantara yang bisa diselamatkan di pekerjakan kembali atau kemudian ibaratnya mendapat hak-hak akibat PHK nya yang awalnya pengusaha itu tidak mau membayar hal lain kita berhadapan dengan persoalan undang-undang kalau bicara secara pekerja nih undang-undang sekarang tanggungan undang-undang cipta kerja ya undang-undang nomor berapa sekarang ini nomor 11 tahun 2023 ini pengusaha diberikan keleluasan dan kebebasan untuk memperkerjakan pekerja dengan sistem kontrak dan sistem kontrak ini tidak berbatas waktu itu ya akibat sistem kontrak tidak berbatas waktu pengusaha mereka secara bebas suka-sukanya pengusaha membuat perlentang kontrak sesuai dengan maunya mereka 3 bulan 6 bulan setahun atau berapa tahun yang pada saat kemudian mereka masih suka menggunakan tenaga kerja tersebut mereka berlanjut dengan kontrak yang terus-menerus berkepanjangan karena suka diputus dengan kemudian tanpa memberikan kompensasi itu banyak seperti itu dengan alasan putus kontrak walaupun dalam undang-undang cipta kerja sebenarnya bahwa kalau putus kontrak harus diberikan kompensasi cuma kompensasi itu adalah kompensasi selama kontrak sementara mereka udah kontraknya udah berkepanjangan mungkin ada tiga tahun diperpanjang lagi setahun setahun ya diberikan kompensasi adalah kontrak kontrak terakhirnya kalaupun dia sudah tiga tahun bekerja disitu tetapi karena kontrak terakhir itu 6 bulan sebelum dia hanya ada kompensasi hanya sebesar 6 bulan itu ya penonton itu betul nah ini merugikan gitu kan kita udah berjuang sebagai serikat pekerja secara umum silap ada yang manapun menolak klaster ketenaga kerja pada undang-undang cipta kerja tapi kemudian baru diputus tentang uji formilnya oleh makamah konstitusi dimana dalam uji formil makamah konstitusi tetap memenangkan undang-undang cipta kerja masih ada satu PR kita masih berperkara di MK tentang uji material yang semoga ini masuk dalam material dan mudah-mudahan itu yang kedepan ya mungkin mudah-mudahan setelah pemilu MK dapat menyedangkan dan memutuskan itu nah ini kan dilema Pak dengan kondisi buruh di kebutuhan yang seperti tadi terus dengan undang-undang yang sekarang sedang berjalan sementara itu perusahaan atau pengusaha ini ingin mendapatkan keuntungan sebesarnya Iya betul yang salah satu konsekuensinya adalah mereka banyak yang pindah melipir ke wilayah-wilayah lain yang lebih rendah sedangkan hasil produksinya itu dijual dengan harga yang sama tuh nah ini kita udah kami udah punya konsep ya nah sebenarnya telah terjadi sebuah sistem yang secara tidak sengaja akibat peraturan pemerintah yang berhubungan dengan upah minimum menyebabkan upah minimum di satu kabupaten atau kota tertentu itu tinggi tapi di sisi lain upah minimum kabupaten atau kota di daerah tertentu seperti contoh misalnya beberapa kabupaten kota di Jawa Barat dan khususnya secara umum di Jawa Tengah itu relatif masih murah nah akibat itu maka dalam hubungan pembiayaan produksi yang upah minimumnya tinggi otomatis biaya produksi ini ditinggi karena minimumnya tinggi gitu kan disitu ada upah ada yang butuh pembayar upah labor cost ada untuk kemudian production cost beli raw material dan sebagainya ada overhead cost gitu kan yang seperti pajak lah atau kemudian biaya listrik dan sebagainya digabung untuk production cost ada di sini untuk wilayah Tangerang khususnya sementara produk yang dibikin ya begitu masuk pasar harganya misalnya sedikit lebih tinggi dari oleh production cost itu sementara di daerah tertentu dengan produksi yang sama gitu ya berupa yang murah mereka kemudian punya keleluasan untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak terjadilah kecemburuan pengusaha di Kabupaten Tangerang sama-sama memproduksi barang yang sama yang harga marketnya sama tapi kemudian pencapaian keuntungannya beda-beda bahkan kemudian di Tangerang ada yang merugi akibat itu nah itulah yang tadi masih dibilang melipir-melipir ke beberapa daerah di Jawa Barat dan secara umum ada yang lari ke Jawa Tengah demi untuk mendapatkan kesempatan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak nah terhadap hal itu saya kira pemerintah sekarang tidak usah lagi bicara tentang upah minimum tetapi yang harus dibikin adalah membuat upah dengan klasifikasi industri secara nasional klasifikasi industri secara nasional ya nah disesuaikan dengan jenis produksi jenis produksi jenis produksi dan market price nya jadi contoh kita begini satu industri alas kaki kita nggak usah sebut merek alas kaki itu apa industri alas kaki di Tangerang ya kan dengan market sedemikian rupa dan kemudian kita dapat estimasi dapat prediksi profitnya adalah ada di posisi mana gitu kan dengan industri alas kaki sejenis yang ada di sejumlah daerah seperti misalnya sebutlah Jawa Tengah yang sekarang jadi cara para investor dan marketnya sama sebagaimana yang ada juga di tangerang maka upahnya sama itu sebut saya bilang konsep upah dengan klasifikasi nasional klasifikasi industri secara nasional sehingga upah ini sepanjang bahwa pabriknya memproduksi barang yang sama marketnya juga sama market price nya juga sama di doang maka upahnya harus sama sehingga nanti akan dimulai keadilan bagi para pengusaha dan para pekerja yang ada di pekerja di pusat-pusat tersebut pengusaha ditangerang tidak merasa bahwa ada beban yang tinggi untuk memproduksi barang itu dan tidak merasa bahwa kemudian profitnya jadi kecil atau bahkan merugi akibat mempunyai perusahaan ditangerang dan tidak berpikir untuk reinvestasi ke daerah yang lebih murah dan ini ada bahwa ada benefitnya ada bonus demografinya bagi negara mas ada yang menarik maka urbanisasi yang selama ini kemudian jomplang nih yang maaf bahwa misalnya contoh oh saudara-saudara kita yang ada di Jawa Tengah Jawa Timur atau Sumatera selalu menjadi tujuan perantauan itu ke wilayah Jabodetabek karena itu banyak industri nya begitu kemudian kita buat upah klasifikasi secara nasional pabrik itu bisa ada dimana-mana dan upahnya sama sehingga bagi saudara-saudara kita yang dari yang dari daerah yang sebuah sama merantau tidak akan berpikir untuk lari ke tangan dan dengan sistem seperti ini saya pikir berkeadilan ya berkeadilan dan akan terjadi pemerhatan penduduk di seluruh daerah sekarang kita tangerang cenderung padat tapi di kampung-kampung asal perantau itu relatif longgar gitu kan mereka akan betah tinggal di kampung sendiri karena disitu juga ada industri yang dapat mereka jadikan untuk sumber napkah yang milinya sama dengan misalnya tangerang sebagai daerah tujuan perantauan ngapain jauh-jauh merantau kalau kemudian mereka dapat pintu yang sama kita kaya gitu dan dengan sistem klasifikasi dari klasifikasi seperti ini juga investor tidak ya mereka tetap bertahan dengan kondisi tidak ada ya kalau kemudian masih sekarang dipakai format upah minimum Kabupaten Kota yang terhancurkan upah Tangerang itu kemudian tinggi berdasarkan kebutuhan hidupnya maka saya prediksi dalam kurun sepuluh tahun kedepan banyak bangunan-bangunan pabrik yang kosong jadi salang hantu salang hantu kita lihat film-film gitu ya itu akan jadi bahas salam-salam labah-labah apalah 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 begitu kira-kira oke jadi memang ini butuh satu ide gagasan pemikiran untuk memacakan persoalan perburuhan ya kalau kita biarkan terus-menerus seperti ini hahaha luar biasa Mas dan tidak berkeadilan ya dan berkeadilan dan segitanya yang harus kita pikirkan adalah untuk masyarakat Kabupaten Tangerang dan untuk masyarakat Kabupaten Tangerang juga kita harus bersama-sama membangun kesadaran betul bagaimana supaya investor di daerah ini tetap bertahan demi kelangsungan kehidupan masyarakat di daerah ini ya karena sudah terlanjur Kabupaten Tangerang ini itu menjadi daerah industri ya industri dan pemukiman jangan sampai di Kabupaten Tangerang ini hanya tinggal kudang-kudang kosong-kudang kosong-kosongan tua yang penuh dengan sampah-sampah alat-alat ya waduh bakar lu anda itu dan sekali lagi butuh kesadaran seluruh masyarakat di Kabupaten Tangerang yang juga ini tapi butuh sinar kita sih ada pemusaha guru-guru masyarakat masyarakat secara umum jadi kita harus jaga harus bertanggung jawab kita biarkan para investor ada apapun itu yang ada di Tangerang kita jaga baik-baik ya mereka biarkan tumbuh ibarat kita menanam sebuah pohon itu biarkan mereka tumbuh berkembang dan berbuah sampai pada waktunya nanti dapat menyerap semua angkatan kerja yang ada di Tangerang karena bicara angkatan kerja ini datangnya bukan cuma tiap tahun Mas ada yang secara rutin angkatan kerja itu yang lahir setiap tahun sekali dari mana dari orang-orang yang lulusan sekolah apakah lulusan SLA apakah lulusan perguruan tinggi yang ujung-ujungnya mereka harus nyari kerja ternyata kemudian kesempatan kerja di tanggalan itu hampir nyaris tidak ada dan itu karena tidak ada lagi perusahaan atau industri yang berdiri yang baru kemudian dalam perjalanannya setiap tahun ada saja pabrik yang mangkrut pabrik yang pindah investasi dengan memphk karyawannya setelah itu kan mereka nanggur maka mereka menjadi angkatan kerja baru lagi dalam perjalanan itu nah itulah yang harus dipecahkan oleh Kabupaten Tangerang ya sehingga ya saya dalam dua period ini sering memberikan pemahaman atau juga masukan kepada pemerintah harus berpikir juga untuk mendatangkan investor yang padat karya ini penting kalau kemudian ada perusahaan investasi dengan hanya kemudian mempekerjakan 20 orang 30 orang ini nggak terasa memang ada tapi nggak terasa untuk kebutuhan masyarakat umum setelah Kabupaten Tangerang harus ada investor yang begitu memperkinkan mempekerjakan buka pabrik nampung 2.000 3.000 bahkan jika perlu sampai puluhan ribu penusaha di Kabupaten Tangerang rata-rata masih sangat respect sebenarnya untuk berusaha di Kabupaten Tangerang cuma mereka terkendala kalau mereka memlebarkan investasi yang di Kabupaten Tangerang mereka nggak kuat untuk beli tanah karena tanahnya di Kabupaten Tangerang sudah relatif tinggi mahal mahal di luar dari hal konsekuensi terhadap masalah upah nah maksud saya adalah biarlah upah berproses sampai kami menemukan ya hormat dengan pemerintah nasional saya ingin bicarakan dengan tingkat kementerian tenaga kerja untuk sampai ada format yang berkeadilan tadi pengusaha tidak diberatkan pekerja juga tetap nyaman dalam sesuatu mengambil tidur tengah ya mengambil tidur tengah gitu kan tapi untuk masalah tentang tanah nih kalau memang kemudian ada pengusaha nih yang sekarang udah setel nih di industri kita di dunia Tangerang lebih bisa berkembang di Tangerang saya ingin menyatakan kepada pemerintah Kabupaten Tangerang mengambil pola nih cuman juga masih dalam pemikiran apa boleh atau tidak nanti ya Kenapa tentu begini banyak pabrik-pabrik yang sekarang tidak berfungsi gunung-gunung kosong pabrik-pabrik itu statusnya bukan hak milik loh Mas sertifikat kebeliannya adalah hak guna usaha hak guna usaha ini ada waktunya termini bisa 30 tahun nah pemerintah kalau Tangerang harus membuat terobosan jika gunung itu tidak berfungsi ya dalam kurun waktu itu sebagaimana hak guna usahanya pemerintah bisa bicara kepada pemilik hak guna usaha itu agar hak guna usaha ini dialihkan kepada investor lainnya ya tetap dengan konsekuensi investor baru tersebut cuma tidak seperti dia membeli tanah baru dengan harga yang sulit pelanjur tinggi kira-kira kayak gitu ini juga satu selesai mas dan mungkin perlu payung hukum ya itu ada di wakil-wakil yang nanti harus bikin nanti kita akan buat kajian ya pertama tentu dengan undang-undang agraria gitu undang-undang pertanahan ada nggak dalam undang-undang pertanahan itu kita apa namanya mengalihkan yang hak guna usaha ini ke pihak lain gitu ya misalnya masih ini punya hak guna usaha tapi kebenar usaha tersebut udah mandek gitu kan udah nggak bisa berkembang dan kebetulan sudah habis masa waktunya nih udah kadang versa dipindahkan hak guna usaha itu tidak diperpanjang oleh Mas Widya tapi digunakan diperpanjang diperbarui untuk investor yang lain kira-kira kayak gitu kan walaupun investor yang lain tersebut memberikan kompensasi ke Mas Widya kita akan cari dan undang-undang dan pertanahan ada ini dibolehkan atau tidak setelah itu dibolehkan maka kita buat itu dalam sebuah peraturan daerah ini adalah ide dan gagasan yang cerdas dan untuk kalian ya dimanapun di seluruh Indonesia dan Sabang sampai Maroke dari Miang sampai Polarote hahaha saat ini sudah tahun politik jadi kita harus berhati-hati memilih calon pemimpin kita memilih calon wakil rakyat kita jangan sampai kita memilih calon wakil rakyat tetapi tidak punya ide dan gagasan hanya punya keinginan menjadi pejabat tidak punya hahaha gagasan apa-apa dan saya pikir apa yang disampaikan oleh Bung Ahmad Subran ini sebuah gagasan yang keren yang cakep yang jika ini terrealisasi ini bisa membawa ke masalahan terutama kaum burung di wilayah Kabupaten Tengah yang sudah dikenal sebagai daerah kota seribu industri